Halo semua, balik lagi di channel Bajar Askitektur. Kali ini bersama saya, Riva, Desain Interior dari PT. Rancang Rekaruang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelumnya, kita pernah membahas mengenai temperatur lampu dan pengaplikasinya pada ruangan. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link berikut. Dalam video tersebut, Ivan DJ bertanya mengenai cara memilih buat lampu yang pas untuk sebuah ruangan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada ke Ivan atas pertanyaannya. Sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, apabila kalian merasa bingung dan banyak pertanyaan atau malah mungkin ingin request topu-topu tertentu, langsung saja kalian tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu lama-lama, yuk langsung kita bahas. Ketika melakukan suatu aktivitas di sebuah ruangan, tentu kalian tidak mau dong pencahayaannya terlalu redup ataupun berlebihan. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa itu watt pada lampu dan bagaimana cara memilih lampu dengan watt yang tepat. Watt merupakan jumlah energi yang digunakan oleh lampu ataupun bola. Jika kamu memilih lampu dengan watt yang rendah, sudah bisa dipastikan cahaya yang dihasilkan tidak akan lebih tinggi dari lampu dengan watt yang lebih tinggi. Umumnya, satu watt lampu menghasilkan 75 lumen. Nah, lumen ini sendiri merupakan satuan pencahayaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan cahaya dalam sebuah ruangan. Lalu, bagaimana cara kalian memastikan ruangan kalian sudah menggunakan lampu yang tepat dan memperoleh pencahayaan yang maksimal? Yang pertama, mengetahui standar pencahayaan untuk setiap ruang dalam hunian. Pertama-tama, kalian harus mengetahui standar kebutuhan pencahayaan untuk ruangan. Secara sederhana, standar pencahayaan pada ruangan berdasarkan kebutuhan cahayanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk ruang teras, standar pencahayaannya berkisah 60 laks. Kemudian untuk ruang tamu, 120-150 laks. Untuk ruang makan, 120-250 laks. Untuk ruang kerja, 120-250 laks. Untuk ruang tidur, 120-250 laks. Untuk kapar mandi, berkisah 250 laks. Kemudian dapur, 250 laks. Kemudian yang terakhir ada garasi, standar pencahayaannya berkisah 60 laks. Yang kedua, menghitung kebutuhan watt lampu dalam sebuah ruang. Setelah mengetahui standar pencahayaan, kalian bisa mulai menghitung kebutuhan watt dan juga jumlah lampu yang akan digunakan dengan mengukur ukuran ruang terlebih dahulu. Setelah semua data lengkap, berikut ini adalah formula penghitungannya. Untuk N besar, yaitu jumlah titik lampu. Kemudian ada E besar, kuat penerangan dalam satuan laks. Untuk L besar sendiri, panjang ruangan dalam satuan meter. Kemudian W besar, lebar ruangan dalam satuan meter. Kemudian ada simbol theta, yaitu total nilai pencahayaan lampu dalam satuan lumen. Kemudian ada LLF, atau light loss factor, atau faktor kehilangan atau kerugian cahaya. Biasanya nilainya antara 0,7 sampai 0,8. Kemudian ada CU, atau coefficient of utilization. Untuk yang terakhir ada N kecil, yaitu jumlah lampu dalam satu titik. Yang ketiga, contoh penghitungan kebutuhan lampu pada sebuah ruang. Nah, gimana ini teman-teman? Agak rumit ya rumus-rumus tadi? Mungkin berapa dari kalian masih ada yang bingung? Yuk langsung kita coba praktikan rumus tersebut ke dalam studi kasus. Seandainya, kamu mempunyai ruang makan dengan panjang 5 meter, kemudian lebar 4 meter. Untuk menggunakan lampu TL berukuran 40 Watt. Berapa jumlah lampu TL yang kamu perlukan agar penjayaan ruang tersebut menjadi maksimal? Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ruang makan memiliki standar penjayaan di kisaran 120 sampai 250 Watt. Sebagai contoh, kita akan mengambil nilai tengahnya, yaitu 200 Watt. Maka sudah diketahui bahwa E besar tadi sama dengan 200 Watt. Karena bolem yang digunakan adalah lampu TL berukuran 40 Watt, maka nilai lumen lampu atau simbol teta adalah 40 Watt dikali 75 lumen. Jadi, diketahui simbol teta sama dengan 3000 lumen. Untuk mengetahui nilai koefisien CU atau Coefficient of Utilization, kita bisa menggunakan standar koefisien untuk penerangan langsung pada ruang dengan warna terang, yaitu di kisaran 50 sampai 65 persen. Pada studi kasus ini, kita bisa mengambil nilai terendah yaitu 50 persen atau 0,5. Komponen yang terakhir yaitu Light Loss Vector atau LLF yang umumnya berada di angka 0,7 sampai 0,8. LLF sendiri dipengori oleh kebersihan sumber cahaya, tipe kap lampu, penyusutan cahaya dalam permukaan lampu, dan berbagai hal lainnya. Pada studi kasus ini, kita bisa mengambil nilai terendah yaitu 0,7. Sebelum menghitung, perlu diingat bahwa setiap titik lampu hanya menggunakan 1 buah lampu TL. Maka nilai dari n kecil adalah 1. Sekarang, mari kita aplikasikan semua data tersebut ke dalam perhitungan. N besar sama dengan 200 lux, dikali 5 meter, dikali 4 meter, dibagi 3000 lumen, kemudian dikali 0,7, dikali 0,5, dan dikali 1. Maka N besar sama dengan 3,8. Berdasarkan peringunan tersebut, diketahui bahwa ruang makan membutuhkan 3,8 titik lampu, yang kemudian akan dibulatkan menjadi 4 buah lampu TL di 4 titik yang berbeda. Jadi, jumlah watt yang diperlukan untuk ruang makan tersebut bisa dikatakan 4x40 watt atau 160 watt. Nah, bagaimana teman-teman pembahasan kali ini? Semoga membantu kebingungan mas Ivan DJ dan juga teman-teman yang lainnya. Kalau kalian masih memiliki berbagai pertanyaan, ataupun bahkan usulan topik yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar. Selain itu, kalau kalian membutuhkan jasa arsitek terpercaya, termasuk memperhitungkan kebutuhan pencahayaan pada sebuah ruangan, kalian bisa hubungi arsitek dan desainer PT. Ranjah Rekuang melalui kontak yang tertera di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, saya Riva pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!